Intro Ketika kita boleh berada di penghujung bulan Juni tanggal 30 di hari ini Maka sebagai orang-orang percaya yang pasti kita akan menaikkan syukur Terima kasih kepada Tuhan Yang telah menuntun, menyertai, menjaga, melindungi dan memberi kita Kesempatan dalam hidup lewat keselamatan yang kita alami saat ini 30 hari telah kita lalui dengan dinamika kehidupan yang telah kita alami Ada sukacita yang kita rasakan Karena perbuatan-perbuatan kebahagiaan dan perkara-perkara indah yang Tuhan nyatakan bagi kita Tetapi juga ada persoalan-persoalan, kesulitan-kesulitan hidup Beban-beban hidup yang mungkin sampai hari ini masih menjadi bagian kehidupan kita Tetapi satu hal yang tidak dapat kita pungkiri dalam menjalani hidup ini Bahwa selama kita masih ada di dunia Kita akan tetap diperhadapkan dengan yang namanya persoalan, tantangan, pergumulan, kebahagiaan, sukacita Dan di dalam semua itu Ketika kita menjadikan Tuhan satu-satunya sumber kekuatan kita Maka kita akan tetap berdiri teguh Di tengah berbagai situasi hidup yang kita alami dan gumuli Pasang surut kehidupan Jatuh bangun dalam sebuah kehidupan Adalah hal yang akan terus kita alami dan rasakan di sepanjang kehidupan kita Tetapi sebagai orang-orang yang mengalami kehidupan Yang pasang surut, yang mengalami jatuh bangunnya suatu kehidupan Bersama Tuhan adalah orang-orang yang menyadari bahwa hidupnya adalah sebuah karunia Yang Tuhan beri baginya Dan kesadaran ini yang akan membuat seseorang akan kuat Dan semakin percaya kepada Allah yang memberikannya hidup Sebagai sebuah karunia yang harus dia kembalikan kepada Allah Ketika situasi kehidupan apapun yang dialaminya Dia akan tetap menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya penolong pelindung yang abadi Hal ini pun yang dialami oleh Pemasmur Musa Dalam doanya di bagian Masmur yang kita baca Masmur 91 ayat 1 sampai 16 Sang Pemasmur Musa menggambarkan Allah sebagai fokus Sebagai sumber, sebagai tujuan dirinya yang telah diizinkan oleh Allah Mengalami begitu banyak musim kehidupan Yang adalah bagian dari dirinya yang dipanggil, dipilih, dan diutus oleh Allah Karena karunia yang dimiliki oleh seorang Musa Maka pertanyaan yang muncul adalah Mengapa sampai Musa menaikkan doanya yang menggambarkan Allah sebagai pelindung Allah sebagai sandaran, Allah sebagai tempat perteduhan Pertanyaan ini kemudian dapat kita lihat dari Seberapa banyak pengalaman iman Musa Ketika dia dipilih Allah untuk menuntun bangsa perjanjian, bangsa pilihan Allah Israel Menuju ketanakanaan negeri yang dijanjikan Allah bagi mereka Peristiwa demi peristiwa keajaiban dan mujizat yang dibuat oleh Allah Menjadi bukti atas pengakuan yang pada akhirnya Musa Menyaksikannya sendiri mengalaminya Bagaimana tangan Allah menuntun Melindungi bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Menuju tanah perjanjian kanaan Berbagai mujizat yang Tuhan berikan Tulah yang ditunjukkan oleh Allah Sebagai bukti Kemahakuasaannya Dan sampai pada peristiwa besar Di laut Teberau Dan rentetan peristiwa lainnya Ketika Israel mengembara di Padanggurun Sehingga pada akhirnya Muncullah sebuah pengakuan dalam ucapan Musa Dari doanya kepada Allah Yang mengaruniakan karunia padanya untuk memimpin bangsa Israel Bahwa hanya dalam lindungan Tuhan Allah sajalah Maka kemenangan diberikan oleh Allah kepada Israel Atas penyertaan dan tuntunan Allah sajalah Israel boleh melewati perjalanan panjangnya Dari Mesir sampai kanaan Dalam sebuah pertolongan dan tuntunan Tuhan Dan Musa merangkaikan rangkaian doanya Dalam sebuah pengakuan Atas perbuatan Allah Bagi kehidupannya bersama Israel Dia mengaku Bahwa tempat perlindungannya Kubu pertahanannya Hanya Allah Yahweh Yang dipercayai Bapak ibu jemaat Serta anak-anak yang dikasihi Dalam Tuhan Yesus Ada empat hal yang dilakukan Tuhan Atas perlindungannya Bagi bangsa Israel Tetapi juga Bagi bapak ibu dan saya Ketika kita boleh dituntun Diberkati Bahkan diselamatkan Sampai di hari ini Dari Masmur 91 Ayat 3 sampai ayatnya yang kelima Disana menggambarkan Tuhan melindungi kita Dari rencana Atau perbuatan jahat Bapak ibu yang diberkati Tuhan Sebaik-baiknya kita kepada sesama Kita tidak dapat menyenangkan semua orang Kadang kita bisa menilai bahwa Seseorang tidak suka kepada kita Berdasarkan gerak-geriknya Tetapi di lain waktu Ada orang yang bersikap baik Di depan kita Tetapi berniat jahat Di belakang kita Dapatkah kita menebak Semua niat buruk Yang ditujukan Oleh seseorang Kepada kita Lewat bagian ini Masmur Yang dinyanyikan Atau dinaikan Dan oleh Daud mengajarkan kita Bahwa walaupun Kita tidak menyadari Maksud jahat seseorang Tetapi Tuhan Allah tahu Dengan caranya yang ajaib Dia dapat melepaskan kita Dari hal-hal Yang dapat Mencelakakan kita Tapi satu hal Harus kita lakukan Menjadikan dia Menjadikan dia Tempat perlindungan kita Kubu pertahanan kita Menjadikan dia Naungan yang membawa kita Kepada perteduhan Perlindungan Yang kekal Ayat 6 Sampai ayatnya Yang ketujuh Menggambarkan Tuhan Melindungi kita Dari penyakit Kesehatan Merupakan anugerah Tuhan Tetapi Menjaga diri Untuk tetap sehat Adalah keputusan Dan usaha kita Karena itu Jangan Menyalahkan Tuhan Kalau kita jatuh sakit Akibat Gaya hidup Kita yang buruk Jangan kecewa Kepada Tuhan Saat kita terkena Penyakit tertentu Padahal kita Sudah berusaha Hidup sehat Jika apa Yang terjadi Tidak sesuai Harapan Dan rencana Kehidupan kita Sesungguhnya Ada hal Yang patut Dan harus Kita renungkan Agar tidak Menjadi pahit Oleh kekecewaan Setiap kita Pernah sakit Dan hal itu Tidak enak Jadi bersyukurlah Jika kita Diberi kesehatan Sehingga Masih bisa Melakukan ini Dan itu Bagi Tuhan Dan sesama Dalam Kehidupan ini Dia menjaga kita Dia memberi Jaminan Bagi kehidupan kita Walaupun Penyakit itu Ada di Sekeliling kita Tetapi Ketika kita Menjadikan Dia kubu Pertahanan Tempat Perlindungan Maka kita Akan tetap Ada Dalam Kendalinya Hal yang Ketiga Yang mau Disampaikan Masmur Bagi kita Di ayat Sembilan Sampai Sebelas Tuhan Meluputkan Kita Dari Malapetaka Terkadang Allah Sengaja Menggagalkan Rencana Kita Untuk Melindungi Kita Dari Setiap Marabahaya Dan Malapetaka Maka Percayakan Hidup Kita Dalam Lindungannya Ketika Kita Menjalani Hidup Ini Kita Tidak Perlu Takut Dan Kawatir Sebab Kehidupan Kita Ada Dalam Rencananya Maka Jika Kecelakaan Atau Malapetaka Marabahaya Itu Menghampiri Kita Dan Kita Tidak Mengalaminya Maka Itu Pertanda Bahwa Tuhan Allah Mengasihi Kita Dengan Kasihnya Yang Kekal Dan Dia Tetap Melindungi Kita Dalam Rencananya Maka Percayakan Seluruh Kehidupan Kita Dalam Kuasanya Dan Hal Yang Keempat Yang Mau Disampaikan Masmur Bagi Kita Lewat Masmur 91 Ayat 14 Sampai Ayatnya Yang Ke 16 Lekatkanlah Hati Kita Kepada Tuhan Bukti Bahwa Hati Kita Melekat Kepada Tuhan Adalah Jika Kita Mau Tunduk Dan Melakukan Setiap Perintahnya Orang Yang Mengenal Tuhan Akan Berusaha Mencari Tuhan Dalam Kondisi Dan Situasi Apapun Dia Tidak Bergantung Pada Pemikirannya Sendiri Tetapi Dia Bergantung Kepada Tuhan Kita Bisa Melindungi Diri Dengan Berbagai Cara Tetapi Perlindungan Terbaik Hanya Berasal Dari Tuhan Perlindungan Yang Sempurna Hanya Berasal Dari Tuhan Sebab Kehidupan Kita Ada Dalam Kendalinya Dan Keselamatan Dari Tuhan Akan Selalu Kita Lihat Dan Rasakan Di Sepanjang Usia Hidup Ketika Hati Kita Mau Melekat Kepadanya Dia Dia Katakan Dengan Panjang Umur Akanku Kenyangkan Dia Dan Akanku Perlihatkan Kepadanya Keselamatan Daripadaku Hanya Berlaku Kepada Orang-orang Yang Hatinya Sungguh Melekat Kepada Tuhan Bapak Bapak Jemaat Yang Dikasihi Dalam Tuhan Yesus Kristus Hari Ini Kita Mengalami Peristiwa Iman Dalam Hidup Kita Bahwa Sampai Detik Ini Kita Masih Ada Dalam Perlindungan Dan Keselamatan Dan Itu Mujisat Dalam Hidup Sebab Mati Dan Hidup Kita Ditentukan Oleh Tuhan Maka Jika Hari Ini Kita Masih Dipercayakan Untuk Hidup Bersyukurlah Dan Jalanilah Hidup Ini Dengan Melakukan Yang Baik Bagi Tuhan Dan Sesama Melewati Perjalanan 30 Hari Bukanlah Hal Yang Mudah Di Sepanjang Bulan Ini Sebab Nafas Kita Ada Dalam Genggaman Allah Maka Hari Ini Musa Mengajarkan Kepada Kita Untuk Menjadikan Tuhan Satu Satunya Tempat Perlindungan Kubu Pertahanan Dalam Kehidupan Kita Kemana pun Kita Melangkah Kemana pun Kita Berjalan Dan Dimana pun Kita Berada Jadikan Dia Tuhan Atas Seluruh Hidup Kita Sebab Kehidupan Kita Diatur Di Dalam Kuasa Dan Kehendaknya Dia Berotoritas Atas Seluruh Kehidupan Kita Maka Maka Akhir Perjalanan Dan Pergumulan Kehidupan Kita Di Bulan Juni Ini Yang Akan Kita Akhiri Bersama Maka Mari Kita Mengakhirinya Dengan Sebuah Kesadaran Yang Tulus Seperti Musa Dalam Sebuah Pengakuan Yang Tulus Bahwa Hanya Alas Saja Yang Telah Menghentar Kita Yang Telah Membawa Memimpin Dan Menuntun Kita Di Sepanjang Bulan Ini Dan Akan Membawa Kita Melewati Bulan Ini Masuk Di Bulan Baru Untuk Menyaksikan Kasih Baru Yang Akan Dianugerahkan Dalam Sepanjang Hidup Yang Dia Anugerahkan Bagi Kita Kita Sudah Menyaksikan Bahkan Mengalami Betapa Banyaknya Kemurahan Anugerah Dan Kasih Yang Dia Berikan Bagi Kita Dalam Suka Duka Hidup Yang Kita Alami Dan Itu Terbukti Kita Masih Ada Sampai Saat Ini Itu Berarti Betapa Besarnya Penyertaan Tuhan Dalam Kesempurnaannya Bagi Kehidupan Kita Oleh Karena Itu Jangan Kita Takut Terhadap Apapun Sebab Allah Menjamin Bahwa Umatnya Akan Diberkati Dan Diluputkan Dari Semua Yang Kita Takutkan Di Kehidupan Kita Di Dunia Ini Allah Memberi Jaminan Dan Menjamin Hidup Kita Asal Kita Percaya Dan Hidup Sesuai Perintahnya Maka Mari Kita Menjalani Perjalanan Hidup Kita Di Bulan Baru Yang Tuhan Anugerahkan Bagi Kita Dengan Tetap Menjadikan Dia Tempat Perlindungan Kita Kubu Pertahanan Kita Melekatkan Hati Kita Kepadanya Maka Apapun Yang Kita Gumuli Akan Ada Dalam Pemberkatannya Selamat Mengakhiri Bulan Juni Dan Selamat Memasuki Bulan Juli Yang Tuhan Anugerahkan Dalam Pemberkatannya Tuhan Memberkati Kita Dengan Firmannya Dan Menuntun Kita Dengan Rohnya Untuk Terus Hidup Dan Berkarya Baginya Amin Tuhan Dengan Tuhan Ken Clip Tuhan Desai Duhan Terima kasih telah menonton!